Jadi tadi gue nemu ini di beranda Facebook nih 4 tahun bersama pria yang menikahi Hatsune Miku Kini kesulitan berkomunikasi dengan sang istri Jadi Akihiko Kondo Ini orangnya ya kan Dia ini seorang pria yang sempat viral karena menikahin Hatsune Miku Ya mungkin kalian udah pada tau juga ya kan Selain video dia tuh udah pernah viral beberapa tahun lalu gitu 2018 lalu ya 4 tahun lalu Dan sempat dibahas juga di beberapa channel ya kan Dia menikahin Miku secara publik Bahkan masuk berita lokal gitu Dia hidup dengan Miku Dan cara dia adalah sarananya dengan melalui Gatebox ini ya Jadi ini boxnya Disini si Mikunya bisa menyambut dia lah Menyambut ya Okairnasai atau Yasumi Atau ya Interaksi-interaksi kayak gitu lah Jadi kesannya kayak Hatsune Miku yang di dalam Gatebox ini Beneran berinteraksi dengan dia dan membuat dia bahagia ya kan Tapi sayangnya kayaknya ini dia lagi dalam masalah nih katanya Karena tadi kan 4 tahun bersama pria yang menikah Hatsune Miku Ini kesulitan berkomunikasi tersebut Karena Gateboxnya itu Dikabarkan menghentikan support terhadap Gatebox Hatsune Miku nya katanya Gak tau sih apa yang terjadi pada Gateboxnya Mungkin pembeli mereka gak terlalu banyak atau gak terlalu berjalan lancar atau gimana Tapi dikabarkan mereka memperhatikan supportnya Jadi Gateboxnya dia ini tadi ini katanya udah gak bisa dipakai lagi gitu Ya mungkin dia harus memikirkan solusi untuk hal itu ya kan Untuk tetap berinteraksi dengan Miku ya Tapi ini adalah realita yang kita hadapi ya kan Mana tau kalian cukup gila nanti untuk menikahin karakter di Gatebox Terus bisa jadi mengalami kayak idea ini support untuk aplikasinya atau perangkatnya itu udah gak disupport lagi sama Apanya sama produsen pembuatnya gitu Jadi ya itu jadi modern problem ya kan Misalnya masalah orang modern yang mana ya Kalau kita nikah sama waifu 2D gitu apalagi kayak gitu ya kan Dan sarananya kayak gitu ya Jangankan software yang gak support ya kan Kalau di Indonesia kalau mati lampu aja udah Istriya pun mati gitu sampai lampunya nyala lagi lah gitu Jadi dia mengalami masalah ini ya Terus pokok pembahasan ini apa ya Intinya mungkin itu untuk memberikan kita kembali sebagai renungan ya kan Kalau misalnya kalian nanti cukup gila untuk menikahi waifu kalian Bahkan melalui Gatebox itu belum tentu sempurna Karena ya masih bisa tergantung mereka ini Kalau mereka udah mendukung untuk gak support gitu Atau mereka bangkrut atau gimana satu saat nanti ya Sama aja jadi kayak kotak kosong jadinya Boxen Jadi ya sekian dulu yang bisa gue bahas Gimana tanggapan kalian mengenai hal itu Mungkin sebagai apa ya Sebagai Entah sebagai apalah pokoknya Nah nambah pengetahuan walaupun tidak berguna ya kan Nah ya Sampai ketemu di video lain ya Bye bye